Intro Petugas Satreskrim Polresta Cirebon Meringkus pelaku duel maut Sanudin Pria berusia 46 tahun Asal kecamatan Kaliwudi Kaupaten Cirebon Tewas bersimbah darah pada minggu malam kemarin Korban tewas di tangan Lukman Dengan tujuh luka sahabatan celurit Korban tewas di lokasi kejadian Setelah ditusuk pada bagian dada Sebelah kanan Pelaku yang kabur usai kejadian Berhasil ditangkap petugas saat berada Di daerah Subang Tanpa perlawanan pelaku pun digelandang Kemapol Resta Cirebon Selain pelaku, petugas juga mengamankan Baju korban yang berlumur darah Dan petugas kepolisian tengah mencari celurit Yang dibuang oleh pelaku Usai digunakan untuk menghabisi nyawa korban Di hadapan petugas Pelaku yang berselisih dengan korban Mengaku tersinggung usai korban Mencari masalah di depan rumahnya Korban yang menyerang pelaku terlebih dahulu Dengan celurit diserang balik Oleh pelaku yang merebut celurit korban Secara mbabi buta Pelaku kemudian menghujam korban Dengan tusukan dan sabetan sebanyak 7 kali Setelah kita melakukan identifikasi Ternyata kita dapat mengidentifikasi korban Atas nama inisial K Yang kemudian korban adalah warga di sekitar Kaliwudi Dari hasil pemeriksaan luka otopsi Yang dilakukan terhadap korban Kita temukan ada 7 luka tusukan dan sayatan Dimana salah satu luka di dada sebelah kiri atas Yang menembus paru-paru Itulah yang mengakibatkan korban meninggal dunia Saat ini guna kepentingan penyelidikan Pelaku menjalani penahanan di Mapol Restai, Cirebon Petugas menjerat pelaku dengan pasal 338 Tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara Ali Mudin, RCTV, Cirebon